Halo, selamat datang di ElGas Oke, inilah segmen terbaru dari ElGas Ini kenapa kartunya ditebar gini? Kita mau main? Nah, untuk kita bermain bersama, kan kita harus tarik PDKT dulu nih PDKT? Iya PDKT? Main kartu PDKT? Harus ada, apa, namanya karisma antara kedua pemain Gitu, gue gitu, gue gira Gila, gila, gila Puiti sekali ya Jadi PDKT itu sebenarnya singkatan PDKT ini adalah Pojok Dek Kompetitif Teh Panjang ya? Kompetitif, kompetitif, ini kayak gini kompetitif Kompetitif apa komedi? Pojok Dek Komeditek Jadi komedi nih Poedi harusnya Ini untuk membahas, apakah ini komedi? Apakah ini kompetitif? Ini harus dibetan dulu Oh gitu, jadi kita bedah Bedah satu-satu ya Bagaimana kalau yang punya Dekan gabut nih? Iya, sangat Jadi coba bedah dulu dari Baby nih Kenapa Baby-nya, siapa, Kapurimon ya? Iya, Kapurimon sama empat panggung Iya Jadi gini Ini Dek Ini Dek itu dirancangnya mainnya security Intinya Rancangannya gini dulu Tapi lah tujuan main Digimon itu security kan? Iya, makanya securitynya dikuatkan Intinya itu dulu Intinya itu dulu Sampampnya dijagoin lah ya? Sampampnya dijagoin Itu intinya Inti dari Deknya Oh gitu lah Pertama, kita dari Baby-nya Oke, Baby-nya itu Karena kita mainnya banyak security Berarti ada kartu-kartu tertentu Ya kita mesti naikin ke hand Secara cepat Oh, apa tuh? Contohnya gini Kalau main di Kalau Nambah Kan kita maunya mainnya cepat Istilahnya Kita ngambil sesuatu dari security Terus mau nge-pressing hand juga Makanya Baby-nya itu pilihannya Cuman Pagumon Yang paling guna Soalnya bisa nge-pressing hand juga Dibanding sama Kapurimon Yang terlalu dia harus dedicate sama Ruki-nya Kayak gue mau Oke, jadi Sebenarnya ya Si Baby itu mau ngomong Itu bahasa sopan ya Bayi-bayi yang lain tidak berguna Oh gitu? Gak gitu Tapi yaudahlah Bayi yang lain tidak berguna Karena tergantung Ruki-nya Tergantung Ruki-nya Tergantung Ruki tidak berguna Jadi, bangusan Pak Bumon-Ketak untuk Pagini Iya Karena kan yang main ribut Cuman dari Ruki-nya doang Oke, jadi karena itu Kita transisi langsung ke Ruki-nya Makanya Gak good menggunakan Pak Pagumon Iya Untuk memastikan Digimon-nya ribut Oke Ini Selanjutnya gelut Ini Level 3 berapa nih? 11 Ya, lumayan dikit ya Coba kita lihat ya 1,2,3,4aya 11,4,19,11 Iya 11 Dikit-dikit 예? Iya 12 Iya Iya Nah, karena begini Walaupun Rookie-nya 11, kita harus dibangin dengan Champion-nya Biasa orang Champion itu di Evo, kalau saya tidak, Champion-nya itu setara Rookie saja Rookie biasanya Cost Banting-nya 3 sampai 2, yaudah dia cari Cost Banting-nya 3 Oh karena itulah bawa kayak ginian ya? Oh itu Nani-mon Namo Nah tambah lagi Nani-mon itu jago, karena kalau di security, dia jadi kayak guru-rumon Nani? Jadi bisa keluar dari security Bisa keluar dari security Dibandingkan 3, bisa keluar dari security Apa jeleknya? Di Evo 2, normal Cuma power-nya aja sih? Power-nya doang, di Evo 2, yaudahlah Masa kalah apa dulu Evo-nya? Yang penting ngeras Duremper kotoran kalah Yang penting ngeras, itu juga ya Sebenarnya hanya DP-nya aja Tapi kan Digimon yang bertarung dengan Nani-mon ini tidak mati juga kan? Ya dia mati, yang penting salah security aja Jadi sebenarnya rookie disini tuh formalitas Formalitas aja Jadi kalau gak ketarik rookie, masih gak apa-apa? Gak apa-apa, masih ada champion Dan lihat aja tuh, di bagian ultimate-nya aja ada vanilla Sayangnya cuma DP-nya cuma 1 atau 5-2 Gak pernah ada 5 yang lain Keren lagi Kurang emang ini ya, teruang lucu ini Bayangkan banget juga Ada yang menarik ya sebenarnya, kenapa Gabut mengundangkan hanya 3 blocker ini ya? Ya, karena menurut saya Bloker itu ya sebutuhnya aja Pake Gotsumon itu dulu kan Buat ngeblok Pemon Jamming paling trennya Buat dibanding ngeblok Pemon Jamming Atau sekarang, buat ngeblok apa aja Cuma butuh 3.000 gitu Ya udah, kalau misalkan Daktiranomon Sebenarnya sih Bahwa numemon-numemon saya kurang juga Oh, dia bawa itu? Karena numemon-nya kurang Iya, numemon-nya kurang Masalahnya kayak kotoran kan Jadi saya bong-bong aja Jadi ini kotoran, guna ternyata sekarang Tapi nanti kalau misalkan Daktiranomon Ini berapa? Satu aja udah cukup Satu? Jadi blokernya cuma 2 nih? Cuma 2 aja, cukup Sebenarnya Formalitas aja Formalitas aja Berani juga ya Biar dia step draw tuh Kalau dia butuh blocker, dia selalu punya harapan Ah, saya masih bu blocker ya Mas saya ada harapan Kalaupun mas saya butuh blocker ya Kalaupun mas saya butuh blocker ya kan Gak sebut tungit segitu Kan security saya ceritanya kuat nih harusnya Iya, mau ngomongnya Yang bisa keluar dari security kan ada berapa jenis sih? Oke, pertama Nanimon itu kan udah jelas tuh Nanimon Nanimat ya? Ruki saya atau Cikurimon tuh? Oh, ini juga aktif ya di Cikurimon? Oh ya, itu sebenarnya Kalau di jaman BT2 namanya apa? Health Grenade kalau saya gak senang namanya Jadi ini Health Grenade in a Beat Stick Iya, Health Grenade in a Beat Stick Yang jalan cuma dari security gitu Oh, iya, iya Kalau di leliat ya Kalau saya penonton liat nih Ini dia Etemon ya? Kayaknya Etemon ya? Ya, ini salah satu kartun yang sangat menyebalkan ya di Meta sekarang ya Karena Meta sekarang tuh biasanya Dia memakai level 6 nya untuk menerang bertarikan Cikurimonnya itu Ini dia berarti Ini dia berarti Banyakan aja kayak Siapa? Garurumon ya kali ya? Garurumon ya? Ancient kan? Gabumon Kalau dia Dia udah teriak-teriak Saya gonosin kada! Betul! Gabumon! Gida! Gitu! Makanya Makanya saya bawa Cikurimon tuh Udah star option soalnya Oh, iya Star option Jadi kalau di BGP ini kayak Option Bukan option ya Kayak option gitu Jadi kayak 4 8 10 Banyak-banyak Banyak banget ya Serasa optionnya banyak ya? Kalau HGURUMON Buat silat-silat memory masih bisa diadu lah Oke Jadi ini untuk Kita punya option buat bayar 2 Iya buat bayar 2 Silat-silat memory lah Kan makanya Udah bawanya sedikit bukan buat evolusi Iya Boleh dibanti Boleh dibanti Boleh dibanti Boleh dibanti Boleh dibanti Boleh dibanti Epo-nya bisa silat-silat sedikit lah Oh iya Epo-nya bisa silat Epo-nya bisa silat Epo-nya bisa silat Epo-nya bisa silat Namun juga bloker yang bisa silat Sebenarnya Oh jadi ini EFO-COS 1 ya? Iya EFO-COS 1 Yang dibawanya Tidak berpikir gitu Lalu selanjut ke Ultima Dula ya Warung Burwax sudah jelas ya? Ya Vanilla Sudah jelas Vanilla? Masa gak dibawa? Aku berarti Karena Epo-COS-nya yang sangat efisien Bahkan di kuning cuma common atau uncommon Cuman dihitung doang Kalau Infermon di bawah karena ada umat cuma suat Oh oke Itu nanti ada tipe kagasin Ada umat suat ya Baik doang efeknya termonnya apa? Infermon itu on-play default 1 ya? Oh on-play Oh on-play default Bayar 7 Asik ya ini Biar sudah lebih susah Diterang sendiri juga Masih bisa default Banting default Banting default Banting default Ya kan? POS-nya 7 ya? Iya POS-nya 7 Kita pindah ke Mega ya Oke Ke Mega Ada 4 gangkomon Nah ini Jadi ini toko utama decknya nih ya? Oh iya dong Gangkomon jelas Karena saya buat ini harus ada gangkomon Kalau nggak saya buat deck ini Oh gitu Alasan buat decknya ya? Alasan buat decknya ya? Kenapa membuat gangkomon ya? Dengan efek-efek devolusi seperti ini Karena paling enak gangkomon itu kan destroy dengan cost payment Nah Dengan devo Mungkin ada menjajarkan Menjajarkan Menyamaratakan cost Menyamaratkan cost Bisa dimainin Jadi ancuran banyak Bisa ada tiba-tiba banyak Gitu Kenapa jadi main gangkomon Oh iya iya Nah Kebetulan Kebetulan Karena mainnya security kan Adikasih nih Bagus nih kan Revolume tambahan Avamon Avamon Secret nih ya? Iya Tapi Tapi ada yang Pe secret satu nih Sebenernya Sebenernya Apa masih 2 cukup? Oh gitu? Iya lah Apa yang Avamon 2? Harusnya jual di doain Empat loh Harusnya gini nih ya? Iya Harusnya gini Tapi karena paralel jadi di bawah? Iya kemarin bukan Kita baru-baran dapat paralel ya Yaudah iya Oh gitu? Sayang kalo gak dipanggil Oh jadi Kebab ya Oke Yang mending pamer dulu Yang mending pamer dulu Berasa aku kalo dibuka dari security Wah hafeng Wah hafeng Jangan-jangan Semuanya Secret Avamon nih Jadi musuhnya Geter-getar gitu Avamon Gitu Padahal ini bukan Gitu Oke Kenapa Kenapa Si Avamon nih Jadi defect disini Kenapa nih? Karena gini Dia tuh pas di security Naikin ke hand Oke Jadi saat saya butuh ya Saya bisa naikin ke hand Memastikan Memastikan saya punya level 6 Berarti saya punya level 6 Sudah cukup Yang penting saya naikin ke hand Yang penting saya Buat 7 buat pamer Buat pamer Kalau untuk Ini ya Apa Di meta sekarang gini Seberapa Harus sih Avamon Oh gak harus Jelas Muridnya nih Jasmon kemarin tuh Bayangkan kalau kemarin Pas di cek kan Avamon gak nyerah Di Jasmon Oh gitu? Iya Karena pada saat di cek Lihat dulu musuh Atau kita punya Royal Arnard Kalau punya Pilih 12 Digimon Musuh gak banyak 12 Spesifik banget nih Royal Arnard 12 Nama dia 13 Oh gitu Jadi dia gak di itu Iya Dia gak di itu Iya Kalau Kalau mukanya di Arnard Ada X Antibody Cantor Royal Oh X Antibody di itu? Iya Kan Avamon cintanya X Antibody Oh Gitu Makanya Avamonnya guna Gak apa Harusnya 2 aja cukup Oke Kita pindah lah ya Sekarang kita ke level 2 Zordy udah gak usah ditungutannya Kartu pahal maksudnya Udah lah ya Jadi urusannya buat pamer Iya Ini tanpa strategi P2 Windeck P2 Windeck Kartu mahal Mas tidak jago Saya masukin 4.000 Yen kan Masa gak masuk kan Iya Kalau bawa Zord Zordy gini Rencananya Jadi kartu murah Harus pakai rencana Kalau kartu mahal Saya disini Anda bisa lihat Ada teman tamat Sama disini Ada fusionnya Oh ya oke Padahal kosiro lebih ganteng Tapi dia pilih tamat Dia mau tamat aja Tujuan nya tuh gini Pada saat kita Epo jadi Ganko Mon Apa kita punya 4.000 Yen Epo gak Ganko Mon Dsr1 dong Lalu kita punya Cross Security itu Zordy Atau disini punya ini Kita pakai fusionnya Jadi Zord Oke Jadi Zord Mil 3 Kalo Kedis pil 3 Aku ada yang Kan bangkitin 2 Anggaplah Infermon Atau dalam level 5 nih Level 5 2 biji Kita bisa jalan pakai Zord Balikin sayang buat Dsr1 Kita eval jadi Ganko Mon Removalnya banyak Oh Sekali jalan Jadi dengan bawa Opsi itu Bisa balikin level 6 Yang tadinya sudah dipakai Dan Common sudah dipakai Dia berubah Jadi Zord Jadi Zord Dia balik ke tangan Karena Zord memanggil level 5 Dia bisa berubah lagi Iya gitu Jadi Jadi Kan dia dalam satu turn Bisa jalanin On-Evo-nya Ganko Mon 2 kali Gitu Pukul yang bawah banyak-banyak Jadi Habis pukul yang Rookie-nya semua Buar Terus championnya Buar Dan sempat nge-e Devo juga loh Kalo misalnya Nah itu Tujuannya Inferno Devo Itu gini Datornya Omega Monzor itu Adalah Cost 12 Atau kebawah Yang berdiri Aaaaah Jadi kalo Costnya di atas itu Kamu turunin dulu Iya Kalo misalkan kayak macam ada Omega Monzor berdiri Atau yang paling sering Lord Nightmon berdiri Begitu loh Lord Nightmon Saya spesifik di Lord Nightmon Saya pokoknya itu 13 tuh Begitu ya Di Devo dulu Baru di Desknoi Jadi Cost 13 itu bukan karena jago ya Supaya bisa dihancurkan sama Zord Iya bisa dihancurkan sama Zord Iya bisa dihancurkan sama Zord Hmm Saya merasa tersinggung disini Gitu tuh Oke 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 Nah terus kenapa Misalkan bawah ini Eh bawah ini Kalo dengar gini tapi Tapi actually kayaknya bisa ambil Bisa ambil Bisa ambil Bisa ambil Kalau bawa Ultime Jelas aja Bisa jalan-jalan main Jago Dia mini Alpine Dia kayak Alther S tapi beda sedikit lah Alther S at home Alther S at home Alther S at home Tiga Tiga Iya Banyak kan JAS Mon Dia default tiga Dia sebuah tiga Menurut penelitian saya Nah Sekarang Rugi tuh Yang Costnya tiga Semua tuh Plank Costnya tiga Kecuali Kok mau yang Costnya gak sama? Ya tidak common Ya tidak common Sisa tiga Ini surveinya Ini surveinya Legit nih Harusnya legit Harusnya Ngebunuhnya atau Costnya ya? Ngebunuhnya semua Plank Cost Plank Cost Tiga Tiga Oh berarti Plotmon tidak mati? Ya Plotmon tidak mati Plotmon tidak mati Siap Plotmon tidak mati Plotmon tidak mati Plotmon tidak mati Plotmon tidak mati Eh lalu tiga ada Lusenmon Oh di Lusenmon Surveyingnya kurang berhasil Berhasil Gak apa apa Kalau Plotmon kan Jadi changer kan Nah sekarang kita pindah ke Tekken Tekken Bayangin The story semua Cosmine gede di film Ditauh, dipukul gitu aja Udahnya bawa Saya pikir dia bawa karena kartunya bling-bling Sakit dong bling-bling Sakit dong bling-bling Bayangin lah ceritanya dia mau pamer Bayangin dong, dalam kompon destroy yang bawah di Tekken yang ke atas Mubar semua Emang Tekken ini efeknya apa sih? Menangkan yang atas ya Destroy semua paling tinggi Oh jadi ini dari bawah, ini dari atas? Jadi di atas ke bawah kena? Satu aplikasi satu hook Mau ke atas kena ke bawah kena Iya itu makanya Bisa ditekan-tekan juga Bisa ditekan dengan dua Ini kan jadi judul film Markov Atas bisa, bawah bisa Terus kenapa saya masih bawa memori bus? Karena tadi Emile, untuk jalin kombo gang common effort Terus jadi Zwart Terus jadi kayak gitu lagi, minimal butuh empat Harapannya panjang ya? Harapannya panjang Makanya bawa memori bus Tapi memori bus gak ambil Zwart? Dia gak ambil Zwart, tapi bus saya butuh memori nya Sama-sama buat ngefilter Kalau misalkan saya butuh di gimana Saya butuh di gimana Saya butuh di gimana Ya saya ambil Contoh saya kurangin level Levelnya kan dikit Level 3 dikit Level 4 dikit Level 5 dikit Semua serba dikit Jadi bisa diambil Minimalis Minimalis komedis Minimalis komedis Cantiknya Ya Dia cuma bisa kebut Oh putih Terus kalau enggak ya Karena semua Omega Mon Masa Omega Mon jadi Gustave? Ya Gitu Intinya seperti gitu Oke Jadi Bagaimana? Mudah 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 bukan deck deck nya Jadi inilah deck gabut yang kemarin di show Tapi enggak sempat ke show semua ya Makanya kita bahas dulu deck nya Dekabut ini Gimana gimana? Cukup kompetitif? 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 Saya pikir sih kompetitif Kompetitif? Karena perjalanan untuk menuju Cuannya itu jauh ya? Iya Jauh Musti cuan dari security Ini Deknya ngarep Beroa Pas kocok deck beroa Security semua bagus Ini tuh deck orang beriman ini Iman dan doa nomor 1 Ingat Orang eklaboral Berdoa dan berusaha Berusaha dari security dan berdoa Oke Sebelum tampak ngaco Sekian video kali ini Jangan lupa like, share dan subscribe Ditunggu deck deck selanjutnya ya Kita mau ngapain? Nelah kan satu video itu tuh Ya beneran Ini dihitung video Ini video Oh dan apa yang sharing? Itu saham Oke bye bye